Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timan di wilayah Ijen Usaha Pertambangan atau IUP PT Timati BK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Atas nama tersangka Hendrili bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 Hendrili telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi berdasarkan informasi dari Otoritas Imigrasi Singapura, tersangka Hendrili diketahui berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Penyidik pada Direkturat Penyidikan Nampijus telah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan beberapa kali secara patut, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhi panggilan tersebut. Hendrili selanjutnya dilakukan pencekalan berdasarkan Kepuntutan Jaksa Agung Republik Indonesia, nomor Kep garis datar kosok 43, miring D, garis miring DIP.4, garis miring kosok 3, garis miring 2024, yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2024 selama 6 bulan. Terhitung sejak ditetapkan dan dilakukan penarikan paspor Republik Indonesia atas nama. Hendrili, berdasarkan surat Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasian, nomor IMI.5 garis datar GF.03.4 garis datar 200, tanggal 28 Maret 2024. Jadi selain dilakukan pencekalan berhadap Hendrili, juga dilakukan permohonan untuk pencabutan paspor ke imigrasi. Selanjutnya, pada tanggal 15 April 2024, Hendrili ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan nomor 27 garis miring F.2, garis miring F.D.2, garis miring 04, garis miring 2024. Setelah yang bersangkutan dipanggil dengan patut, tetapi yang bersangkutan tidak pernah hadir. bahwa pada hari ini, Senin, 18 November 2024, atas kerjasama Direkturat Penyidikan pada jam Pincus, dengan jajaran Inteljet pada jam Intel, serta atase Kejaksaan Republik Indonesia pada kebunan besar Republik Indonesia di Singapura, telah melakukan penangkapan penangkapan terhadap tersangka Hendrili di Bandara Udara Soekarno-Hatta pada saat yang bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Hendrili dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor 22, garis miring FDT2, garis miring FDT2, garis miring 11, garis miring 2024, tanggal 18 November 2024. Tepatnya pada jam 22.30 WIB, beberapa saat yang lalu. Selanjutnya tersangka Hendrili akan dibawa ke gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kemudian yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan satu jam dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salimbah, Jepang Kecasaan Negeri, Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 54, garis miring FDT2, garis miring FDT2, garis miring 11, garis miring 2024, tanggal 18 November. Tersangka Hendrili Tersangka Hendrili merupakan tersangka yang ke-22 dalam perkara dugaan tindak-tindak korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT. Tima TPK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. ada pun peran tersangka Hendrili yaitu selaku beneficiary owner PT. TIN Indo Internusa atau PT. TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan prokasing peleburan timah antara PT. Tima TPK dengan PT. TIN Indo Internusa yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah di legal akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Hendrili bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan negara dirugikan sebesar Rp300.000.000.000 Rp3.263.740.131,14 terhadap yang bersangkutan disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Demikian informasi perkembangan perkara pada malam hari ini saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sudah kita dengarin sendiri penjelasan perkembangan penyidikan langsung dari Pak Jeddik saat ini saya persidakan kepada teman-teman media yang akan muncul pertanyaan satu satu dijawab silahkan ya silahkan dari dari mana mas baik mas silahkan ini jarang-jarang nih pihak yang itu menyebut nama lengkap bersantak sebelumnya kan ini ini apakah ini bentuk kegeraman pihak-pihak di jadung di kabur pada pemeriksaan atau ada pihak-pihak yang membantu melarikan diri ke Singapur terus kedua apakah pihak-pihak yang sempat menetapkan beliau sebagai DPO untuk pencarian yang sedar keperluannya dia pulang ke tanah air setelah kabur ke Singapur atau ya Pak kan kalau pihak PH-nya sebelumnya kan menyatakan sakit ya apakah benar-benar ya jadi perkara ini sudah dilakukan persidangan persidangan dan terbuka untuk umum ya teman-teman jurnalis sudah tahu semua siapa saja pelaku di sana jadi saya rasa tidak perlu ada yang didahasiakan tanpa saya sampaikan teman-teman sudah tahu tuh yang kedua bahwa tersangka Endrile ini ke Singapura ya itu setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama pada tahap penyidikan kemudian yang bersambutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura di Mon Elisabeth itu jadi itu jawabannya jadi untuk kepulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan paspornya berakhir pada tanggal 27 November 2024 sehingga tidak memungkinkan untuk dengan perpanjangan karena penyidik sudah melayangkan surat ke kedua Singapura untuk melalui imigrasi untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan Tuh DPO DPO jadi yang bersangkutan karena alamatnya sudah jelas sudah diketahui tetapi dipanggil beberapa kali dihadir maka penyidik tidak menetapkan DPO Baik selanjutnya Ya silahkan Mas Dari mana Mas Terhadap Hendri Lee sudah kita monitor keberadaannya dari pejidik kemudian dari tim Siri Inteljet dan juga perwakilan Ya pengirsa baru saja kita simak penjelasan dari Dirdik Jampitsus Abdul Kohar tadi baru saja Kejaksaan Agung menyampaikan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Hendri Lee dari Singapura yang tadi sudah datang ke Jakarta malam hari ini Hendri Lee ini terkait dengan tindak pidana korupsi atau TPPU dan penambangan timah yang melokasi izin usaha pembangunan atau UP PT Timah TBK Hendri Lee ini sudah berstatus sebagai tersangka sejak April 2024 yang lalu Hendri Lee menjadi satu dari 23 tersangka dan tadi disampaikan oleh Abdul Kohar bahwa Hendri Lee menjadi tersangka ke-22 yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi pembangunan Timah di lokasi PT Timah TBK tahun 2015 2022 dan kasus ini merugikan keuangan negara dengan total 300 triliun rupiah Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Abdul Kohar bahwa Hendri Lee ini sudah beberapa kali mangkir dari panggilan tim penyidik Jampitsus total tadi ada 3 kali mangkir dan tadi pun disampaikan oleh Abdul Kohar bahwa selama beberapa bulan ini tepatnya tadi pada tanggal 18 Maret 2024 selama 6 bulan sudah dilakukan pelarangan namun tersangka Hendri Lee ini pergi ke Singapura dan tadi pun juga disampaikan bahwa peran Hendri Lee ini adalah sebagai pemilik manfaat dari PT Tindo Internusa atau PT TIN selain itu juga tadi Hendri Lee ini sudah diumumkan menjadi tersangka dan sempat tidak ketahui jejak dan keberadaannya dan belakangan Hendri Lee ini diketahui berada di Singapura untuk menjalani perawatan akibat sakit dan setelah itu penyidik Jampitsus belum sekalipun melakukan pemeriksaan terhadap Hendri Lee dan malam hari ini Hendri Lee ini akan dilakukan pemeriksaan kembali jadi jadi tadi saya sampaikan di depan setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan untuk yang pertama kemudian dipanggil yang kedua untuk pendalaman yang bersangkutan tidak hadir dari sana kita menelisik mencari informasi kemudian didapat informasi bahwa ternyata sejak tanggal 25 Maret 2024 yang bersangkutan berada di Singapura informasi yang kami dapat bahwa dia sedang menjalani pengobatan kemudian baru hari inilah kita lakukan penanggapan pada saat yang bersangkutan kembali ke Indonesia secara diam-diam kita bisa tahu tadi saya sampaikan karena penyidik selalu monitor kemudian ada perwakilan atas sekejaksaan yang ada di Singapura juga ada tim siri dari intelijen yang selalu mengikuti memantau pergerakan yang bersangkutan pemirsa demikian breaking news metrotofi wakili kru yang bertugas saya Andromeda Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download metrotv extend sekarang selamat menikmati selamat menikmati